...barah yang minim di PMI. Melalui petugas babi lisa di setiap desa, pihak Kodin juga melakukan pendataan untuk mengajak masyarakat penyintas COVID-19 melakukan donor plasma convalesan yang sangat dibutuhkan pasien COVID-19 yang dijala berat hingga kritis. Yang sudah daftar tunggu untuk menunggu plasma itu ada sekitar 17 orang. Sedangkan ketersediaan di PMI adalah kosong ataupun tidak ada. Jadi begitu plasma diambil, langsung didonorkan. Sehingga ini sangat penting. Saya menggugah untuk para penyintas COVID-19 mari kita berikan darah Anda yang sudah sembuh dari COVID-19 untuk dapat membantu saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang mengalami sakit COVID-19 terutama kondisi gerak maupun sedang. Sejauh ini tercatat ada belasan pasien COVID-19 dengan gejala sedang hingga berat yang masih dirawat di rumah sakit membutuhkan pertolongan untuk mendapat plasma darah. Namun untuk bisa menjadi pendonor, para penyintas COVID-19 harus lebih dulu lolos screening dan sejumlah syarat lainnya termasuk wajib menjalani tes darah. Dari Pelunggung, ini Jili Arsana Aingus melaporkan. Pelantikan wali kota terpilih dan pasar ditunda sesaat lagi di Aingus Bali. Politeknik Negeri Bali yang mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi fokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional. Telah teragreditasi B dari BANPT serta banyak program studi sudah mendapatkan nilai akreditasi A. Politeknik Negeri Bali memberikan jaminan yang pasti profesional, aplikatif, siap kerja, tepat waktu, dan inovatif. Ayo tunggu apa lagi dapatkan di Anda di Politeknik Negeri Bali. Jalan Kampus Bukit Jembaran Kutu Selatan, Badung. Telepon 031-701981 atau kunjungi website kami di www.pnb.pasi.id Agar potensi dan kekayaan tradisi di desa adat Kedonganan dapat berkembang. Kedongan dangsil diawali dengan dangsil nunungan yang memiliki lima tingkatan. Disusul kemudian dangsil secara sekalur biar terlihat memang api. Namun para penari sang yang jarang dalam alam tidak sadar melihat api tersebut sebagai air. Anda mau beriklan? Hubungi kami atau WhatsApp di 0819-991-40359 Inilah INews siang semua. Merangkum sebuah peristiwa. Kemacetan akan berkurang banyak. Merangkum sebuah realita. Status awas. Bacara pun nama keempat atau nama rekam. Merangkum berbagai informasi. Update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda. INews siang. Pada hari dan jam berikut. Hanya di INews. Assalamualaikum Akhi Ukti. Alhamdulillah kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi. Ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021. Catat persyaratannya. Lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI+. Dan biar gak ketinggalan infonya follow official account berikut. Siapkan suara terbaikmu sekarang juga. Dan jadilah talenta bercahaya. Terima kasih pemirsa masih bersama INews Bali. Artis Gisela Anastasia atau Gisel khawatir dirinya akan ditahan menyusul kasus video Asusila yang menjelat dirinya naik ke persidangan. Pasca berstatus tersangka. Gisel tidak ditahan namun harus menjalani wajib lapor sambil menunggu pelimpahan kasusnya ke pihak kejaksaan. Berkas kasus video Asusila yang menjelat artis Gisel telah dirimpahkan oleh penyudik poda meter jaya kekejaksaan. Menghadapi tahapan persidangan kasus video Asusila yang menjelat dirinya, Gisel mengaku khawatir kemungkinan dirinya akan ditahan. Hal ini terbukat dari pernyataan Gisel saat dirinya menjalani wajib lapor ke subbit cyber di Preskrim Suspoda Metro Jaya pada hari Senin. Kan kekhawatirannya gak menghalangi kita untuk tetap beraktifitas. Kan kekhawatirannya kita serahin ke tempat yang tepat. Kita berdoa dan segala macam. Pertama percaya aja jalan yang terbaik, berbuat yang terbaik dari sekarang sampai ke depan. Optimitasnya tetap harus berjalan. Kasus yang menjerat Gisel bermula dari tersebarnya video Asusila di media sosial. Dari hasil penyelidikan polisi, kedua orang dalam video tersebut adalah Gisel dan teman prianya, Lika Yukimabu Tefretes, yang diduga direkam di sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara, 2017 lalu. 20 Desember 2020, keduanya ditetapkan sebagai tersangka oleh tembuk Peltami Terjaya. Meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka, keduanya tidak ditahan. Peltami Terjaya juga menahan dua orang pelaku penyebar video Asusila Gisel. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, berlaporkan. Pemirsa Presiden Jokowi akan meminta DPR merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE jika tidak memberi rasa keadilan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Jokowi menyusul maraknya pelaporan kasus ITE di masyarakat. Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyegara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan. Pernyataan Presiden Jokowi Dodo yang meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik terhadap kinerja pemerintah pada awal Februari 2021 saat peluncuran laporan Tahunan Ombudsman RI menuai beragam komentar. Mulai dari Presiden K6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang mencuit melalui akun Twitternya. Menurut SBY, kritik ibarat obat dan yang dikritik bisa sakit. Tak ketinggalan wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala. Menurut JK, pernyataan Presiden Jokowi tentu menuai banyak pertanyaan masyarakat. Salah satunya, bagaimana caranya mengkritik pemerintah tanpa dipanggil polisi? Untuk menyampaikan pendapat ataupun kritik saat ini, masyarakat berhadapan dengan fenomena pendengung atau buzzer hingga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE yang bisa mencerat siapa saja yang lantang mengkritik di Jagat Maya. Terkait maraknya pelaporan ITE yang terjadi di masyarakat, Presiden Jokowi Dodo meminta Polri lebih selektif dalam menerima dan menikapi pelaporan pelanggaran Undang-Undang ITE. Jika Undang-Undang ITE tidak bisa memberikan rasa keadilan, maka Presiden meminta Undang-Undang ITE direvisi. Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ini, Undang-Undang ITE ini. Karena disinilah hulunya. Hulunya ada disini. Revisi. Terutama menghapus pasal-pasal karet. Berdasarkan data Studi Koalisi Masyarakat Sipil tahun 2016 hingga 2020, tingkat penghukuman dengan Undang-Undang ITE sangat tinggi, yaitu 744 perkara atau 96,8 persen dengan tingkat pemenjaraan 676 perkara atau 88 persen. Sebagai negara demokrasi tentu tak bisa menghilangkan kritik, apalagi sinyal kemerosotan demokrasi Indonesia merosot, menyusul laporan tahunan di Ekonomis Intelligence Unit. Indeks demokrasi Indonesia pada peringkat ke-64 dunia atau tertinggal dari Malaysia, Timor-Leste, dan Filipina. Ini berupakan capaian terendah selama 14 tahun terakhir. Tim Liputan melaporkan. Berakhirnya masa jabatan Wali Kota Denpasar. Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Wakil Wali Kota Denpasar Igusti Ngurah Jaya Negara mengharuskan adanya pelaksana harian Wali Kota. Hal tersebut karena jadwal pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pilkada 2020 diundur. Di konfirmasi terkait mundurnya jadwal pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar hasil Pilkada 2020 Ketua KPU Bali menegaskan pihaknya memiliki kewemangan memantau dan memastikan surat penetapan yang dibuat pengenenggara pemulu terkirim ke Kementerian dalam negeri. Mundurnya pelantikan dibuat lantaran Presiden ingin proses dilakukan secara serentak termasuk untuk calon terpilih yang masih bermasalah di NK. Sementara untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Kota Denpasar maka akan ditujui pelaksana harian Wali Kota oleh Gubernur Bali. Kenapa ini mundur? Kemungkinan saja Presiden ingin pelantikannya serentak termasuk bagi yang masih bermasalah di NK. 15, 16 dan 17 ini ada di NK itu keputusan Selah mungkin menunggu itu. Untuk mengisi kekosongan ini Gubernur akan menunjuk PLH tidak tidak ada kekosongan kepemimpinan di Kota Denpasar tetap berjalan proses pelayanan pada masyarakat dan pelayanan pemerintahan tetap berjalan. Dijatuhkan hari ini Wali Kota Denpasar Udabagus Raidarma Wijaya Mantra dan Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negara akan melakukan serah terima meneri jabatan kepada PLH Wali Kota Denpasar Terima Detail Denpasar Indira Ari Ayus melaporkan Waspada stamping pada anak di masa pandemi sesaat lagi kami hadirkan di AINIS Bali Institut Pariwisata dan Fisnis Internasional yang memiliki sarana dan prasarana pendidikan bertaraf Hotel Bintang 5 telah terakreditasi secara nasional oleh BAMPT dengan dosen tamatan dalam dan luar negeri dengan pengalaman kerja di bidang masing-masing memiliki fasilitas yang lengkap meliputi ruang belajar full AC hotel room restoran bar spa mock-up room lab bahasa lab tour dan travel dan berbagai fasilitas praktek lainnya bekerjasama dengan berbagai perusahaan ternama di seluruh dunia penerimaan mahasiswa baru gelombang 1 tahun akademik 2021-2022 Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional boleh dari tanggal 20 Januari sampai 21 April 2021 mari bergabung bersama kami di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional Jalan Kecak nomor 12 Gatuk Suproto Timur Telefon 0361 426 699 Nilai News siang merangkum merangkum sebuah peristiwa kemacetan akan berkurang banyak merangkum sebuah realita status awas wacara nama keempat atau nama keempat merangkum berbagai informasi update kabar terbaru bersama ragam berita yang hadir di tengah aktivitas siang Anda AI News Siang pada hari dan jam berikut hanya di AI News Assalamualaikum Akhi Ukti Alhamdulillah kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi ayo ikuti audisi voice of Ramadan 2021 catat persyaratannya lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus dan biar gak ketinggalan infonya follow official account berikut siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya Anda memberikan hubungi kami atau whatsapp di 0819 991 40359 Politeknik Negeri Bali yang mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan tinggi fokasi terdepan penghasil lulusan profesional berdaya saing internasional telah teragretikasi P dari PANPT serta banyak program studi sudah mendapatkan nilai akreditasi A Politeknik Negeri Bali memberikan jaminan yang pasti profesional aplikatif siap kerja tepat waktu dan inovatif ayo tunggu apalagi dapatkan diri Anda di Politeknik Negeri Bali jalan kampus Bukit Jembaran Kutu Selatan Badung telpon 031-701981 atau kunjungi website kami di www.pnb.pnb.asi.id terima kasih masih di Ainews Bali umirsa belakangan netizen di media sosial ramai dengan video seorang PNS yang berdandan ala boneka Barbie ya dari mulai wajah hingga hijab dibentuk menyerupai boneka Barbie di akun Instagram miliknya penampilan Uni Jasmine memang tak ubahnya putri jelita yang ada di karakter Barbie Jasmine gerak mengaplikasikan makeup dengan warna cerah bala mata yang besar dan bulu mata yang lentik sementara hijab yang dikenakan Jasmine pun ditata layaknya rambut Barbie namun siapa sangka pemilik akun media sosial yang telah menjadi perbincangan ini ternyata merupakan seorang aparatur sipil negara Jasmine yang juga memiliki butik pakaian wanita ini terap tampil bodis hingga tak jarang menuai komentar dan jadi perbincangan warganet setahu orang-orang di Bandar Lampung kan dia seorang pegawai negeri sipil karena mukanya mirip Barbie jadi dia viral dan setiap buka butik butik pakaian-pakaian Barbie karena wajahnya mirip Barbie itu ini unik ya ya wajahnya unik penampilan Jasmine semakin lengkap karena kulitnya yang putih bersih dan tubuhnya yang langsing penampilan Jasmine ini sotak menggegarkan dunia maya dan menjadi perbincangan warganet di media sosial dari Bandar Lampung Andres Afandi ANYUS melaporkan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya leluhur berupa bahasa, sastra, dan aksara Bali pemerintah Kota Denpasar menggelar sejumlah lomba serangkaian bulan bahasa Bali Kota Denpasar tahun 2021 kegiatan yang mengambil tema Wanakerti Sabdanim Tarumah Otama ditutup secara resmi Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar kemarin Penitipan lomba bulan bahasa Bali serangkaian bulan bahasa Bali serangkaian bulan bahasa Bali Kota Denpasar tahun 2021 digelar di gedung Dharma Negara Alaya Lintang kemarin Kegiatan lomba bulan bahasa Bali ini dilaksanakan sebagai bentuk pelestarian warisan budaya leluhur bahasa, sastra, dan aksara Bali sesuai dengan peraturan Gubernur Bali nomor 80 tahun 2018 tentang pemulihaan bahasa, sastra, dan aksara Bali Ada tiga lomba yang digelar pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Kebudayaan dan Penyuluh Bahasa Bali Kota Denpasar yakni Lomba Nyurat Aksara Bali Ngacan Mantar Dahat Runa dan Mesatua Bali Krami Istri yang diikuti oleh perwakilan desa dari seluruh kota Denpasar Jadi kegiatan ini merupakan suatu kegiatan untuk melestarikan bahasa ibu kita ya bahasa Bali di samping juga tulisan bahasa Bali dan juga lomba Nusatua yang dilaksanakan ini adalah untuk melestarikan nilai-nilai khususnya adalah dalam bahasa Bali dan murah sastra Bali Hadiah dan piagang penghargaan diserahkan langsung Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar Igus Timurah Bagus Mataram kepada para pemenang lomba Nantinya para pemenang lomba ini juga akan kembali bersaing untuk menjadi yang terbaik di tingkat provinsi Yang berikut pemenang lomba bulan bahasa Bali Kota Denpasar Acara diakhiri dengan penyerahan buku berjudul Iculaga Lam Iculiga Koli Panitia Lemba kepada Kepala Dinas Kebudayaan Kota Denpasar dari Denpasar Dio Partikel Ayus melaporkan Pemirsa di masa pandemi seperti sekarang ini tak hanya wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat Masyarakat juga diimbau mewaspadai berbagai persoalan kesehatan yang muncul dengan melakukan upaya pencegahan sejak dini Salah satunya stunting atau permasalahan tubuh kembang anak Lantas apa yang harus dilakukan untuk mencegah stunting berikut liputannya untuk Anda Anak-anak yang sehat dengan tumbuh kembang sempurna menjadi dambaan para orang tua Namun apa jadinya jika diantara mereka mengalami kekurangan gizi kronis hingga terhambat tumbuh kembangnya Iya gejala kekurangan gizi kronis yang terjadi di tahap awal pertumbuhan dan perkembangan anak atau biasa disebut stunting patut mewaspadai masyarakat khususnya di masa pandemi seperti saat ini Stunting sendiri biasanya ditandai dengan pertumbuhan anak yang terhambat dengan tinggi badan yang tidak sesuai dengan umurnya atau kerap disebut kerdil Tak hanya ukuran tubuh yang pendek stunting pada anak juga menyebabkan terganggunya perkembangan otak metabolisme tubuh hingga pertumbuhan fisik Seiring bertambahan usia stunting dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti tingkat kecerdasan di bawah rata-rata sistem imun tubuh yang tak bekerja dengan baik sehingga anak muda terserang penyakit hingga beresiko terserang penyakit jantung diabetes stroke dan kanker Meski menurut data dari Dinas Kesehatan Provinsi Bali kasus stunting tidak mengalami penambahan signifikan di masa pandemi masyarakat tetap harus waspada dan melakukan upaya pencegahan sejak tidur dan salah satu yang penting dilakukan adalah dengan memperhatikan asupan gizi pada anak nah itu karena kekurangan asupan gizinya terutama pada saat hamil nah tadi kan saya bilang di remaja kita udah kasih kabel tamah darah ya kalau rutin minumnya bagus otomatis persiapan hamilannya itu pasti akan bagus nah begitu pula juga nanti pada saat melakukan konsepsi atau hubungan pada saat kita kita lakukan charting nah itu yang kurang di kita sekarang masukan gizi yang baik dan tubuh yang sehat menjadi kunci penting untuk menghindari stunting upaya pencegahan ini akan lebih baik dilakukan sejak didik seperti sejak usia remaja selalu mengkonsumsi makanan bergizi sehingga saat hamil hingga melahirkan memiliki anak yang sehat selain itu pemberian nutrisi yang baik kepada anak berupa arsi eksklusif dan nutrisi lainnya juga penting untuk diperhatikan keberhasilan mencegah stunting sejak usia didik ini diharapkan mampu menghasilkan generasi bangsa yang tangguh dan unggul di masa depan dari Denpasar Agus Sugiana I News melaporkan nikmatnya pepes capung ala desa Jungutan Karanyasem sesaat lagi di I News Bali Assalamualaikum Akhi Ukti Alhamdulillah kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021 catat persyaratannya lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus dan biar gak ketinggalan infonya follow official account berikut siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya aduh anak-anak jam segeri masih nonton ayo udah malam tidur-tidur nah jangan jago dadong ya luk begitulah anak-anak jika terlalu sering menonton film kekerasan karena anak-anak suka menonton awas anak-anak jangan terlalu keras sama anak kita justru harus bisa mengarahkan anak terutama pada saat dia menonton TV ya kita harus bijak pilih dan pilih program acaranya sesuai untuk mereka betul di televisi sudah ada penggolongan program siarat berdasarkan siapemirsa oh bagus iya agar generasi kita memiliki karakter yang lebih baik Assalamualaikum Akhi Ukti Alhamdulillah kesempatan jadi penyanyi religi terkenal datang lagi ayo ikuti audisi Voice of Ramadan 2021 catat persyaratannya lalu upload video bernyanyi kamu di aplikasi RCTI Plus dan biar gak ketinggalan infonya follow official account berikut siapkan suara terbaikmu sekarang juga dan jadilah talenta bercahaya terima kasih masih di AI News Bali pemirsa pemerintah mulai membahas pemberian pinjaman lunak 9,9 triliun rupiah untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif di Pulau Dewata hal ini menjadi pembahasan penting dalam pertemuan Menparekraf dengan Gubernur Bali Bali ke Bali menjadi perhatian pemerintah untuk segera dipulihkan perekonomiannya sejak terdampak pandemi COVID-19 sejumlah program penting menjadi pembahasan dalam pertemuan Menparekraf Sandiaga Salahudin Uno dengan Gubernur Wali Iwayan Koster saat berkunjung kembali ke Bali diantaranya adalah penerapan Free COVID Corridor dan rencana pemberian pinjaman lunak sebesar 9,9 triliun rupiah bagi para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dengan bentuk pinjaman jangka panjang dan bunga ringan program ini sebagai bentuk keberpihakan kepada Bali yang sebelum pandemi menyebangkan 20 miliar dolar devisa dari sektor pariwisata program program Indonesia yang dimimpakan oleh masyarakat dari kesehatan dari Bapak 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 sekarang dalam pembahasan di program yang di Bapak 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 Dalam pertemuan ini juga dibahas program padat karya bagi 177 desa wisata di Bali yang realisasinya dalam bentuk pembangunan jogging trek di Sanur dan Pasar, pembunuhan destinasi wisata di Ubud, Kianyar, serta pengolahan sampah di Kulungkung, Kute, dan beberapa destinasi lainnya. Demi Butan Ainews melaporkan. Umirsa kuliner berbahan capung mungkin masih asing bagi kita, namun di desa Jungutan Bebandem Karangyasem, olahan capung menjadi penganan favorit warga. Salah satunya, capung diolah dengan dipepes, dipadu racikan rempah lokal. Seperti apa? Berikut liputannya. Berkunjung ke desa Jungutan di Bebandem Karangyasem, kita langsung disambut kantoran sawah dengan banyak serangga capung yang berterbangan. Banyaknya capung yang ada di desa Jungutan ini pun memanfaatkan warga setempat untuk diolah menjadi kuliner yang menggugah selera. Serangga dengan nama ilmiah Anisat Pera ini kerap diolah warga menjadi petes capung. Pengolahannya pun cukup mudah. Selain capung yang telah dihilangkan sayapnya, siapkan bumbu dan rempah seperti cabai, bawang merah, bawang putih, pencur, jahe, dangle, kerasi, garam, dan daun salam untuk kemudian diulek hingga halus. Setelah halus, seluruh bumbu kemudian dicampur dengan antas minyak atau warga dari kerap menyebutnya dengan pen lemis. Setelah itu, masukkan capung kecampuran bumbu rempah dan antas minyak ini untuk kemudian dibungkus dengan daun yang dibakar di atas barah api hingga matang. Agar semakin nikmat olahan petes capung, biasa disajikan dengan ketepat belaya atau sekarang asam. Ketepat yang legit tercampur dengan petes capung yang burih tanpa penyidap rasa buatan, membuat warga luar desa, juga terap datang hanya untuk mencicipi penganan yang dijual dengan harga Rp 2.000 ini. Sudah hasilnya disini atau baru pertama kali? Baru pertama kali dicicipi disini. Dapat info dari kata? Ya, dapat info dari teman. Itu gimana rasanya? Rasanya burih, terus bumbunya berasa, bumbu balinya berasa banget. Sudah 4 tahun saya jualan. Untuk bahan-bumbunya sendiri mudah diatakan, kut. Di sini kalau capungnya agak mudah, tapi kalau cuang, kalau padinya masih kecil, baru ada cuang. Perharinya berapa buah bikin pesan itu? Bikin 40-50 buah gitu. Habis semuanya, Bu? Ya, setelah habis. Selain petes capung dengan bumbu yang sama, juga ada olahan melintah capung yang juga mudah dipenuhi dijual di sejumlah warung atau sandu sajumetan. Dari Bebanden Karangasan, Minda Resta Angis melaporkan. Demikian Angis Bali untuk hari ini. Semoga informasinya dapat bermanfaat. Ingat pesan ibu, tetap terapkan protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin cuci tangan, dan tetap jaga jarak. Serta agar di rumah saja untuk mencegah penularan COVID-19. Saya Belok Tavia, terima kasih atas perhatian Anda, dan selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Om Santi 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 Om. Satukan hati menuju kelongkong, masyarakat sejahtera, ini lagu semangat kita. Selalu membanji, selalu tersenuh, dengan penuh hati kita, akan bergandengan tangan. Menguatkan, selamat menuju kelongkaan, teman sanghi, teman sanghi. Kita sang ke inovatif. Terangkan bersama, dengan kedamaian. Kita bisa buat keindahan Saling membantu Saling tersenyum Dengan penuh hati kita Akan bergantung dengan tangan Memulakan Sumber dalam alam Ah, gemas hati, gemas hati Ah, kita umpunyikan sejahtera Beratakan bersama Dengan kesabaran Kita bisa buat keindahan Bersama, 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 bersama Sejahtera Marilah, 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 marilah Marilah, marilah Gemas hati Mersama, marilah, 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 marilah Mersama, marilah, marilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton